Iyoh 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 Memuar Membonjol itu kan peperangan, kekalahan, dan kemenangan. Kemenangannya hakiki di dalam lanuskrip itu. Bagaimana Tuhanku Membonjol mampu dan berani mengucapkan maaf terhadap apa yang telah dilakukan, peperangan. Dari Bonjol, lu buat sikap yang Bapak Tentangkan, Tentang Bonjol Nasirahurang, Tentang Abang Tentang Abang Manuskrip Tuanku Imam Bonjol merupakan satu dari dua karya anak bangsa di antara kepungan dan tumpukan data tulis dari Belanda. Karya Aksara yang sebenarnya bisa membaca jantung Perang Padri dengan lebih jernih. Ada kemarahan, perselisihan, ketegangan, dan kemunafikan. Namun, yang lebih besar dari itu adalah permintaan maaf. Ungkapan yang menunjukkan bahwa Tuanku Imam Bonjol bukan hanya seorang ahli strategi perang. pemikir atau sekadar pahlawan. Akan tetapi yang lebih besar dari itu ia adalah seorang ulama. Sebuah kata yang juga meringkus karomah, ketawa Tuhan, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Pertama kali yang mengatakan keberadaan manuskrip Tuanku Imam Bonjol itu sebenarnya PH Van Ronkel. Ada satu dokumentasi yang berisi tentang informasi Perang Padri yang dimiliki oleh orang lokal itu keberadaannya di Bonjol Pasaman. Setelah ditangkap Belanda, Tuanku Imam Bonjol diasingkan di beberapa tempat selama bertahun-tahun. Mulai dari Cianjur sampai ke Ambon. Dilota, Manado, merupakan tempat pengasingan terakhir. Ia tinggal dan hidup selama belasan tahun di sana. Selama di Lota, Tuanku Imam Bonjol punya kesempatan untuk menengok ke belakang, merenung, mencari cara apa yang dilakukan. tidak lepas seperti uap ke udara. Kampunya kan dibuat ke Bukit Tinggi, ke Padang, ke Cianjur, ke Ambon, ke Kumanado. Kita bisa lihat bahwa Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya itu kan dibiarkan bebas. Jadi mereka itu dibuang, itu bukan di penjara, maka dibiarkan hidup bebas dan pasti ada kontak dengan orang lain, dengan warga sekitar dia. Dan ditempatkan beliau itu bukan tahanan perang, tapi difasilitasi. Itu beliau difasilitasi rumah, uang tiap bulan, dan makanan, pakaian, dan segala macam. Kenapa diungsikan begitu jauh? Karena pengikutnya begitu banyak. Manuskrip Tuanku Imam Bonjol disimpan secara turun-temurun oleh keturunan Naali Sutan Canyago di Bonjol, Pasaman. Pada 27 April 1983, Haji Tamrin, Kepala Biro Binamental Spiritual, atas nama pemerintah daerah Sumatera Barat, menerima manuskrip Tuanku Imam Bonjol dari Ilyas Sutan Canyago, ahli waris Naali Sutan Canyago, untuk meneliti manuskrip tersebut. Pada kemudian hari, manuskrip ini digunakan pada banyak kesempatan. Pernah dipamerkan dalam sebuah acara, diterjemahkan, bahkan sempat lenyap tanpa kabar selama bertahun-tahun. Iyuh, ala turun-temurun gitu kan, dari nenek kan kaya sampai awal gini kan. Emang di Siko tinggal dari dulu tuh? Iyuh, emang Siko. Di rumah aku kok? Iyuh. Kalau yang aslinya kan bahasa Arab, siapku dipinjamkan semua Savnir Abu Naim diubah menjadi bahasa Indonesia. Dari catatan-catatan tambahan di manuskrip itu, diketahui bahwa manuskrip ini beberapa kali pindah. Pernah pindah ke Medan, pernah pindah ke Padang, pindah ke Jakarta, dijemput dari Jakarta, pindah lagi ke Bonjol dan sebagainya. Dan akhirnya pihak keluarga pada waktu itu, karena khawatir diserahkanlah manuskrip itu ke pihak pemerintah daerah agar terjaga keselamatan manuskrip tersebut. Setelah itu, tahun 1991 adalah tahun terakhir informasi keberadaan manuskrip itu pada waktu itu dipinjam untuk pameran di Jakarta. Setelah itu hilang selama 24 tahun. Barulah tahun 2014, ditemukan di kantor gubernur di salah satu lemari besi. Pak Savnir pun akhirnya juga pernah curhat sama saya bahwa dia dituduh malah dia menghilangkan atau itu malah menjual dan sebagainya. Kan pernah kita dengar suaranya itu. Dia pernah ngomong sama saya bahwa dia dituduh oleh orang menjual. Naskah ini ke Malaysia, kata-kata ini sebagainya. Sempat dia mengatakan, tidak seduruh itu anak. Dia guru saya, dia dosen saya. Dan saya tahu ke mana dia menghargai naskah. Dan saya waktu itu juga tidak yakin dia menjual. Sedikit pun tidak yakin saya. Selagi waktu dia bercerita sama saya itu, agak berlinang juga. Matanya. Dan salah satu yang membanggakan ketika ditemukan banyak lagi. Senang-senang menangis saya waktu menemukan, menemukan, menempatkan berita ini ditemukan, dan Pak Samnir selamat dari tuduhan. Tuduhan. Kalau tidak, pasti sampai mati Pak Samnir itu dituduh dia. Kalau tidak ditemukanlah ini, karena sebagian besar orang menuduh dia sebagai penjual. Sampai alih warnanya pasti rusak. Itu sampai selama dunia terkembang, akan dituduh dia sebagai orang menjual. Kalau tidak ditemukan itu. Nah, secara fisik naskah itu covernya sesungguhnya tidak lagi yang asli. Karena cover lama itu tidak mungkin dipakai lagi. Nah, di dalamnya itu adalah kertas Eropa. Kertas Eropa yang menandakan kapan kertas itu dibuat. Dan dari teorinya memang betul manuskrip itu memang dibuat di abad ke-19. Kertas yang awalnya berlubang, itu sekarang kita jumpai tidak berlubang lagi. Karena sudah dilakukan urauchi, pemberian tisu Jepang. Setiap halaman diberi tisu Jepang. Dan akhirnya dilakukan penjelidhan ulang. Hasilnya itu bisa kita lihat seperti kondisi sekarang. Beberapa di dalamnya memang sudah tidak bisa terbaca lagi. Tetapi ini bisa diakali dengan cara beberapa orang ternyata telah menyimpan fotokopinya. Yang tahun 1980 pernah memotokopi, dan fotokopinya masih terjaga sampai sekarang. Kolofon penulisannya ada. Tetapi sesungguhnya informasi berikutnya, naskah itu dibawa siapa dan keberadaan dimana, juga tertulis di dalam naskah itu. Jadi kolofonnya begitu ramai, dan ini perlu didudukkan oleh peneliti. Ini secara umum memang menggunakan naksara Jawi. Nanti kecil-kecil sedikit-sikit menggunakan istri-istri Arab dan istri-istri Belanda. Tapi sesungguhnya karakteristik Arab Melayu dalam naskah Tunggung Bumbojol ini sedikit beda dengan karakter Arab Melayu yang kita jumpai. dalam beberapa khasanah manuskrip Minangkabau. Ini hampir dekat kepada manuskrip-manuskrip yang ditulis dengan bahasa Arab dan aksara Arab. Misalnya naskah Fikih, naskah Tasawuf, ini hampir mirip jenis-jenis tulisannya. Di dalam manuskrip itu, ada beberapa jenis karakter tulisan yang ini menandakan bahwa memang tidak satu orang yang menulis Tunggung Bumbojol dan anaknya, Nalis Tan Sianiago. Tutup gerbang! Tutup gerbang! Tutup gerbang! Halangi mereka! Jangan dekat mereka dekat! Bukulah mendekati Monjo! Ayo! Halangi mereka! Cepat! Cepat! Ayo cepat! Ayo cepat! Tutup gerbang! Bukulah mendekati Monjo! Bukulah mendekati Monjo! Cepat! Jangan biarkan mereka mendekat! Siapa mereka? Cahanam itu! Mereka yang telah menyerang kami di masjid! Kini datang mengejar Tuhan? Ayo cepat! Jangan! Mereka banyak sekali! Monjol menerima siapa saja yang datang bersahabat! Menerima mereka! Mereka yang telah menerahi masjid! Mereka yang telah membunuhi orang-orang muslim! Akan diterima di Monjol! Sesungguhnya isi naskahnya itu sederhana! Isi naskah 1-1190 yang memoir Imam Bonjol itu kan peperangan kekalahan dan kemenangan! Itu catatan itu! Tetapi sesungguhnya kemenangannya hakiki di dalam lanuskrip itu Bagaimana Tuhan Kuma Monjol mampu dan berani mengucapkan maaf terhadap apa yang telah dilakukan peperangan sebelumnya untuk kemudian dalam tanda kutip menyerahkan diri kepada Belanda kepada siapa minta maaf? Kepada semua orang ya! Yang pada waktu itu kesadaran besar bahwa peperangan ini harus dihentikan! Perdamaian harus dimunculkan! Kalau kita lihat secara utuh teks itu arahnya ke sana Jadi kemenangannya hakiki itu adalah bagaimana nilai sosok Imam Bonjol terhadap kemampuan, keberanian untuk meminta maaf dan mengalihkan semua gerakannya menjadi sebuah gerakan nasionalisme melawan penjajahan Dan yang kedua, halaman berikutnya 191-324 itu sesungguhnya adalah catatan Na'ali Sundar Tanyinago yang notabene dia adalah yang diangkat oleh Belanda untuk mengurusi sesuatu Tapi sesungguhnya pada waktu proses menjabat itu Na'ali sebetulnya banyak protes kepada pihak Belanda dan banyak protes pada peribumi yang korup gitu Artinya ini sebuah gerakan yang hampir sama juga dengan dengan Tuan Pemum Bonjol Kalau kita baca secara kohesif kohesif, secara utuh sebetulnya antara teks 1 dengan teks 2 itu tidak terpisah dia nilainya tidak terpisah utuh dia Manuskrip Tuan Ku Imam Bonjol terdiri dari dua bagian Setelah ditulis oleh Tuan Ku Imam Bonjol Na'ali Sultan Tanyinago melanjutkan dengan menulis kisah hidupnya Sebuah naskah ditulis secara berulang itu Bukan berulang, tapi ditambah gitu Alasan yang sangat mudah itu adalah ketersediaan kertas gitu ya Jadi kertas itu menjadi bahan dasar untuk kemudian orang menyelip-nyelipkan gitu Nah, saya kira ini bukan penyelipan tapi usaha secara sadar dan dilakukan oleh Na'ali Sultan Tanyinago untuk melanjutkan penulisan teks tersebut Apa yang ditulis oleh Na'ali Sultan Tanyinago itu adalah karena membaca catatan memoir Tuan Ku Imam Bonjol terwarnai dia terwarnai gayanya dan setelah macam itu dan dari segi filologi ini hal biasa Maka kemudian ada dua penyebutan naskah Tuan Ku Imam Bonjol ini Naskah Tuan Ku Imam Bonjol atau naskah Tambo Tuan Ku Imam Bonjol yang kemudian Tambo Tuan Ku Imam Bonjol itu adalah mengisahkan banyak hal berkenaan dengan Imam Bonjol dan Padri serta beberapa dinamika yang menyertainya Upaya untuk membuat naskah Tuan Ku Imam Bonjol bisa dibaca oleh publik pertama kali dilakukan oleh Safnir Abu Naim dengan menerjemahkannya ke dalam Aksara Bahasa Indonesia pada tahun 2004 oleh penerbit Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau di Badang sebuah usaha yang patut diapresiasi walau untuk karya transliterasinya masih layak ada tanda tanya dalam hal kualitas secara akademik buku itu sangat kontributif bagi literasi masyarakat Minangkabau dalam upaya mengenalkan tokoh-tokoh atau pahlawan di zaman silam ya terhadap generasi muda sekarang selama ini orang tidak mengenal sejarah Tuan Ku Imam Bonjol dengan hadirnya transliterasi yang dibuat oleh Pak Sabnir Abu Naim tentu akan terbantu awal-awalnya kita bahagia karena ada satu transliterasi yang kemudian halai luas bisa membacanya tapi sesungguhnya ketika kita lihat hasil transliterasinya kita tidak jelas apakah Sabnir Abu Naim menggunakan naskah asli sebagai sumber untuk transliterasi atau fotocopy apakah Sabnir Abu Naim menggunakan naskah ini naskah maksud saya yang ini itu adalah naskah yang tersimpan di yang saat ini tersimpan di lantai tiga perpustakaan atau tidak ini jadi persoalan yang dilakukan Sabnir Abu Naim patut kita apresiasi tapi sesungguhnya ada beberapa kaedah yang terlanggar dan kemudian masih kebingungan kita ketika membaca hasil yang beliau kerjakan tapi apapun itu beliau lah yang pertama kali yang mau informasikan kepada kita bahwa kira-kira beginilah isi manuskrip tersebut banyak catatan-catatan sejarah terkait dengan masa padri dari sekian banyak catatan tersebut manuskrip Tuanku Imam Bonjol merupakan salah satu catatan otentik yang ditulis oleh pribumi selain surat keterangan Fakih Soagir jelas sejauh ini sejauh ini ya sejauh yang ditemukan dan diketahui hanya ada dua informasi pribumi terkait tentang perang padri yang pertama yang ditulis oleh Tuanku Imam Bonjol ini berserta anaknya kemudian yang satu lagi ditulis oleh Jalaluddin Fakih Soagir gitu kan dua-duanya mengandung informasi yang berharga cuman yang satu terkait dengan Tuanku Imam Bonjol yang mana memang dia langsung sebagai tokoh padrinya dan dia juga dinobatkan sebagai pahlawan gitu kan jadi naskah itu menjadi spesial dengan posisi dia seperti itu gitu kan apalagi dia sempat ditangkap dan diasingkan di Manado gitu itu sangat luar biasa sekali ditambah lagi naskah ini belum sempat disalin satu naskah itu bisa kita temukan di tiga surau soal tambo saja lah tambo Minangkabau itu bisa kita temukan di beberapa tempat gitu kan di museum aja ada beberapa koleksi tambo isinya sama tapi kalau untuk ini dia sangat unik jadi kalau naskah yang tekstnya itu cuman satu dia disebut dengan kodec unikus naskah yang unik karena memang satu-satunya di dunia gitu tidak ada duanya kalau dia lebih dari dua berarti dia naskah jama' gitu kan nah untuk babat di Ponegoro sendiri itu sebenarnya bukan naskah aslinya tapi sudah salinan yang terdaftar di MOW itu gitu kan dan dia lolos menjadi MOW apalagi naskah Tuhanku Imam Bonjol yang notabene memang naskah asli gitu belum salinan memang langsung dari tulisan tangan Tuhanku Imam Bonjol dengan anaknya gitu kan kalau kita lihat khasana manuskrip Minangkabau itu kita bisa bagi tiga sebetulnya yang pertama adalah naskah-naskah berbahasa Arab yang ditulis oleh ulama lokal maupun dibawah dari daerah lain Aceh, Arab dan selam acah yang kedua adalah manuskrip-manuskrip kesejarahan yang ditulis oleh orang lokal dan dia menggunakan aksara lokal yang ketiga adalah manuskrip yang mengandung tentang pengetahuan tradisional pengobatan, tanaman, beternak dan segala macam nah ketiga kategori dalam khasana manuskrip Minangkabau itu Imam Bonjol tip itu terletak di dua dia aspek-aspek kesejarahan yang ditulis oleh orang-orang lokal nah ini menempati kedudukan yang tinggi dalam khasana manuskrip Minangkabau itu kenapa demikian? nah kita jarang menjumpai teks-teks seperti ini tapi yang kemudian pentingnya lagi teks-teks sejarah ini adalah bagaimana kita bisa melihat versi lain dari sejarah yang dokumennya selalu kan dari barat satu yang dari lokal jarang diangkat gitu dari versi lokal yang jarang diangkat kalau kita ingin simpulkan bahwa naskah Tuhanku Imam Bonjol ini naskah kesejarahan yang kemudian menempati tempat yang sangat penting dalam khasana manuskrip Minangkabau ini kan adalah satu sumber sejarah ya yang sebetulnya kecenderungan baru dalam sejarah sekarang ini kan juga menggunakan sumber-sumber lokal dan saya termasuk orang yang mungkin tidak siap untuk dihujat oleh orang yang menggunakan sumber-sumber lokal yang katanya itu sumbernya yang tidak empiris tidak rasional, kan ada yang mengatakan demikian kita mulai sekarang melakukan perubahan ya bahwa semua informasi tentang sebuah event tentang seorang tokoh ya baik yang dibuat secara empiris rasional sesuai dengan kaedah dan metode serta ilmunya orang barat lah dengan apa yang dimiliki oleh orang awal itu bisa dan banyak digunakan saya menggunakannya dengan mengkombinasikan ya informasi yang ditampilkan dalam memoir ya saya coba mencocokkan dengan sumber-sumber lain banyak sekali informasi dikatakan dalam memoir itu saya temukan kebenarannya setelah membandingkan dengan kaya nah hui sebagainya kan dengan bulwer, dengan destroyer nah termasuk dengan sumber-sumber lain apa artinya ini adalah suatu sumber yang sebetulnya yang sangat kaya sangat kaya akan bermaksud yang tidak ditampilkan dalam sumber-sumber Belanda karena sumber Belanda cenderung tidak menampilkan hal yang mungkin merugikan dia ya kan tidak kurang jujur dia dengan berapa data tapi dalam sumber ini dikatakan dan itu sumber sejarah yang bagi saya sangat berarti dan harus kita gunakan sebetulnya jadi ketika kita melihat narasi sejarah yang dibangun oleh kolonialisme Belanda kemudian juga pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama sebelum ini tentang Perang Padri itu mungkin perlu direvisi dengan banyak sumber baru yang terbarukan yang baru dan terbarukan mungkin ada teman-teman terbaru tentang naskah Perang Padri nah inilah pentingnya sejarah lokal sejarah yang hadir dari pelaku kristio itu sendiri yang menceritakan detail dari kristio-kristio yang terjadi ketika Perang Padri nah ketika ada cap tentang wahhabisme misalnya tentang pembunuhan dilakukan oleh Kompadri kemudian negosiasi dengan Belanda misalnya itu bisa dikritisi dengan menghadirkan teks ini narasi dari sejarah lokal yang ditulis oleh pribumi sendiri itu penting sekali untuk membangun kesadaran terhadap identitas kita sebagai bangsa saya mendengar juga beberapa kegelisahan pakar tentang misalnya kenapa Tuhanku Imam Bonjol di akhir masanya itu dia cenderung untuk berkompromi dengan Belanda misalnya terkesan seolah tidak ada konflik selama ini saya kira itu perlu dijawab dengan kembali menafsirkan menafsirkan peristiwa itu berdasarkan sumber-sumber terbaru tadi ini kan masalah perang dalam perang orang tidak mengenal masalah soal kekerasan misalnya ya perang itu memang berdarah-darah memang saling bunuh lantas kenapa tidak apakah Tuhanku Imam Bonjol tidak mengerti tentang kekejaman yang dilakukan oleh Kompadri saya kira bukan itu poinnya justru pahlawan-pahlawan kita ingin melupakan tragedi-tragedi yang memindukan itu karena ini tidak perlu untuk generasi berikutnya makanya dia mengatakan di dalam naskah Tuhanku Imam Bonjol itu bahwa jauh yang mereka sudah lakukan terhadap kaum adat itu memang pernah disesali kan gitu ya Pak ya kami ini sudah terlampau jauh kita melangkah dalam syariat ini kalau begini caranya kita saling bunuh dengan saudara kita lalu dia di dalam generasi teks itu tidak menceritakan detilnya dia membunuh apa segala macam berdarah-darahnya sejarah peristiwa kita ini tidak harus diwariskan kepada generasi berikutnya yang perlu diwariskan itu adalah semangat berjuangnya dalam melawan penjajahan dalam persatuan dalam membangun masyarakat misalnya kan karena kita tahu bagaimanapun orang-orang ini adalah para mubalih orang-orang pendakwah yang aktif bergiat dalam berdakwah kepada masyarakat tuanku imam bonjol saya kira sangat memahami itu Pak beliau ingin menghapuskan sejarah kelam itu dan kita bangun sejarah yang baru tentang narasi sejarah kita di masa depan demi melanjutkan usaha pelestarian dan pengembangan manuskrip tuanku imam bonjol saat ini dinas kebudayaan Sumatera Barat sedang berupaya mengajukan manuskrip tuanku imam bonjol sebagai ingatan kolektif dunia atau memory of the world ke UNESCO nilai-nilai ini yang harus dimunculkan untuk pengajuan ingatan kolektif nasional dan ingatan kolektif dunia itu sebuah usulan perdamaian dan kemudian memunculkan etik Minangkabau yang sangat demokratis gitu ya sangat demokratis yang kemudian masalah tidak harus diselesaikan dengan perang tapi bisa duduk dengan hanya mengajukan argumen tertentu dan dilawan dengan argumen lain sehingga perdamaian lebih dimunculkan di sana bukan peperangan yang paling diutamakan itu asli dari tangan dia dan telah ada pengakuan-pengakuan dari destroyer romkel apalagi mungkin dari Christine Tobin dan sebagainya itu memang luar biasa luar biasa dan yang menulis itu dia sendiri dan anaknya yang telah dirujuk dan tidak diakui dan masih kita miliki sekarang dan tidak tipis-tipis ini lumayan tebal itu kalau pakai sanggir kan cuma sedikit ya kan tapi ini ini tebal dan banyaknya dan informasi yang disajikan itu luar biasa makanya saya melihat memang cocok untuk menjadi ingatan dunia sekali tambah lagi dengan pengakuan-pengakuan orang asing apalagi itu apa yang kurang kalau sudah diakui oleh hampir semua sejarawan dan korona hebat mengenai-menang aku sudah mengakui dan telah menjadikan lampiran dari karyanya itu iya kan telah menjadi karya khusus pula seperti romkel itu dan restore menjadi lampiran dalam VET VJFET telah dijadikan pula sebagai bahan utama untuk mengenai perang pandemi ini apalagi saya itu saja selalu saya buat menjalani jadi ya oke kali lah ketika sebuah naskah atau warisan budaya lain didaftarkan sebagai memory of the world UNESCO itu sebetulnya bukan penghargaan oleh UNESCO tapi tanggung jawab tanggung jawab untuk kemudian tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap naskah itu ketika sudah didaftarkan sebagai memory of the world ada peluang besar untuk kemudian yang seperti yang saya katakan tadi menjadi media-media lain ada sekelompok anak muda, pilolog misalnya mengajukan pada UNESCO untuk menjadikan teks ini menjadi skenario film itu sangat dimungkinkan ketika dia sudah terdaftar sebagai memory of the world UNESCO ketika sudah terdaftar sebagai memory of the world UNESCO tanggung jawabnya bukan tanggung jawab orang Indonesia lagi tapi tanggung jawab dunia untuk sekarang itu perlu malah lebih diakselerasi lagi bentuk-bentuk penerbitan ke arah itu bukan hanya dalam bentuk buku tadi mungkin dalam bentuk pementasan dalam bentuk karya-karya sasra yang lain ini kan bagian dari karya sasra juga nanti nah bisa disambut ya penerbitan buku ini dan pengusuhnya sebagai memory kolektif itu bisa disambut oleh instansi terkait untuk membangun sikap hidup moralitas dan seterusnya karena bidang-bidang kebudayaan ini kan sebenarnya mengajar masyarakat juga tapi dia tidak mengajar secara hitam putih seperti agama dia mengajar pelan-pelan dikasihnya dengan contoh-contoh misalnya kan 2018 Pemerintah Pemerintah Sumatera Barat sudah mencoba untuk mengusulkan Imam Bojol ini secara bertahap untuk menjadi masuk ke dalam program UNESCO Memory of the World tapi ada beberapa kendala teknis yang dialami itu stuck di sana kita mencoba berkoordinasi kembali dengan tim-tim yang lama yang sudah menyusun 2021 ini kita ungkit kembali karena memang kita tahu program ini penting kita usulkan untuk mengangkat tokoh-tokoh kita yang memang sudah level dunia sebetulnya dan itu kita susun kembali dengan timnya dari perguruan tinggi dari pemerintah sendiri dengan badan arsip dan perpustakaan kemudian dengan komunitas sejarah untuk mengusulkan kembali Imam Bojol dan tentu persetujuan dari keluarga marhum itu sudah kita lakukan dan prosesnya sudah berjalan Insya Allah mudah-mudahan tahun ini itu bisa diterima oleh pusat dan UNESCO manuskrip tuanku Imam Bojol merupakan peninggalan berharga yang dimiliki oleh dunia saat ini dengan banyak kekurangannya dari segi fisik kertas, tinta dan sebagainya sungguh layak terus dijaga sampai hari ini pengajuannya sebagai memory of the world bukan hanya soal kelayakan tuanku Imam Bojol sebagai pahlawan juga bukan karena ia menulis memoir yang membongkar seluk beluk sebuah perang yang membelah sejarah Minangkabau pengajuan itu diharapkan menjadi sebuah usaha lain mencari seorang yang tindak tanduk iktikat serta kekokohan identitas yang semakin hari semakin terasa menipis bagi masyarakat dunia terima kasih terima kasih terima kasih coba terima kasih dan terima kasih Terima kasih.